Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Prabowo. Nah, kali ini saya sharing deh satu pelajaran buat pemula ya. Kalau teman-teman emang masih pemula gitu, bisa belajar dari sini atau bisa belajar dari e-book saya. Ini harganya 50 dolar di Amazon. Saya nggak jualan, beli aja di Amazon. Nah, ini e-book saya yang jual. Detailnya di bagian bawah dari video ini ada kotak deskripsi. Saya jelaskan menaik isi dari e-book ini. Dan harganya dan bagaimana cara memesannya. Oke, kita akan masuk ke ketukan nomor 18 deh. Oke, nomor 18. Kita akan berusaha membagi tangan dan kaki kita. Oke, dia ketukannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman belajar lewat ini. Kalau teman-teman beli ini, tapi teman-teman nggak bisa not baloknya juga percuma. Karena harus butuh orang yang bisa ngajarin. Nah, kalau di e-book saya ada video penjelasannya. Jadi, teman-teman bisa belajar gitu. Oh, main ini begini. Oh, main ini begini. Kalau nggak, beli ini bengong yang ada. Oke, nah ini pertama kita akan memisahkan antara tangan dan kakinya dulu ya. Biasanya suka ngikut-ngikut tangan dan kakinya kayak gitu. Nah, untuk memisahkannya adalah latihannya. Sebenarnya, kalau di language of drumming dia lebih jelas. Misalnya, dibagi. Jadi, di 1, di 2, di 3, di 4, bass drumnya digeser-geser. Supaya teman-teman bisa memisahkan antara tangan dan kaki. Tapi, kalau ini sederhananya adalah antara hi-hat dengan bass drum. Deepy saing. Jadi, hi-hatnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah dia stabil. Kalau temponya segini. Jangan berubah, jadi. Jangan berubah begitu gara-gara kakinya ya. Usahain dulu mainin itu sampai lancar. Nah, kalau buat teman-teman yang kidal. Cuman dipindah aja yang tadinya tangan kanan. Dipindah jadi tangan kiri. Gini. Hi-hatnya dimainkan tangan kanan. Jadi, dimainkan dengan tangan kiri. Nah, udah kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau yang versi slow. Versi lambat. Beli e-book saya. Karena saya menjelaskan dengan versi lambat banget di situ. Oke, nah kemudian tinggal ditambahin snare-nya kalau ada yang bisa. Nah, perhatikan. Yang saya mainkan selalu stabil hi-hatnya. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke right cymbal. Yang tadinya saya mainkan di tangan kanan. Jadi, saya mainkan di right cymbal. Tapi, kita nggak cuma mindahin doang. Karena kalau cuma mindahin doang, nggak pang. Nah, kita akan tambahin hi-hat yang saya mainkan dengan kaki kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga bisa aplikasikan misalnya dengan mainkannya di bel. Kan right cymbal ada belnya. Nah, itu menjadi sedikit lebih susah dari yang tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Coba dilatih dari pelan-pelan. Kalau yang lebih pelan, beli e-book saya. Dan sampai ketemu lagi di...